Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan bagaimana cara mencari ataupun mengecek data dosen dan mahasiswa pada PD Dikti Pangkalan data pendidikan tinggi PD Dikti adalah website resmi ya Jadi jika kita berstatus sebagai dosen ataupun mahasiswa Pastikan data kita sudah terekam pada PD Dikti ini Ayo kita cek data kita apakah ada atau tidak Begini caranya ikuti tutorial ini Buka dulu browser kita Kemudian ketikkan pada google Forlab Dikti Kemudian tekan enter Nah kita pilih yang pertama ini ya Yang forlab campdikbud.go.id Silahkan klik judulnya itu Nah seperti ini tampilannya Silahkan klik garis 3 pada sudut kanan atas Lalu pilih pencarian data Untuk mencari data dosen kita bisa memilih profil dosen Selanjutnya kita diminta untuk mengisi data perguruan tinggi Silahkan dimasukkan data perguruan tinggi dosen yang kita cari Misalnya curup Lalu masukkan kata kunci apakah itu nama dosen NIP ataupun NIDN nya Kita coba masukkan dengan nama Kemudian pengaman silahkan diisi 9 tambah 21 Setelah kita isi disini 30 ya Kemudian kita klik cari dosen Nah ini data dosen yang kita cari tadi ya Atas nama Henrianto Kita klik nama beliau ini Kemudian akan muncul foto Berikut juga profilnya Seperti ini Dan riwayat pendidikannya juga ada Jika ingin mengetahui riwayat mengajar Bisa kita klik di sebelahnya Ini ya Selain itu kita juga bisa melihat penelitian Dengan mengklik yang sebelahnya itu Tidak hanya Mencari data dosen Di pededikti ini Kita juga bisa mencari data mahasiswa Caranya sama ya Kita klik yang garis 3 Di sudut kanan atas itu Berwarna biru Lalu pilih pencarian data Pada tahap ini Yang kita klik adalah profil mahasiswa Silakan di klik profil mahasiswa Maka kita juga diminta Untuk mengisi data Seperti perguruan tinggi Sebagai contoh Kita coba isi disini Universitas Islam Negeri Malang Kita pilih ya Universitas Islam Negeri Maulana Mali Ibrahim itu Kemudian pilih program studinya Pilih misalnya Jika dia adalah PBA Berarti pendidikan bahasa Arab S2 ada Klik Kemudian Masukkan kata kunci Untuk kata kunci Kita bisa memasukkan nama mahasiswa Atau NIM Misalnya Saya tulis nama mahasiswa disini Kemudian pengamannya Seperti tadi Kemudian cari mahasiswa Nah ini ada ya Nama mahasiswanya Juga ada NIM Nya disini Jenjang Perguruan tinggi Klik Pada nama Maka akan muncul data mahasiswa Yang kita cari Ini profilnya ya Program studi NIM Status awal Tanggal lulus Nomor ijazah Juga ada Riwayat status kuliah Juga ada riwayat studinya Kita klik saja Jika ingin melihat Seperti ini Ada nama mata kuliah Yang sudah ditempu Sudah diambil Jumlah SKS Nah seperti ini ya Data mahasiswa Selain itu Di for lab dikti ini Kita juga bisa mencari Data lainnya Tidak hanya Data dosen Maupun data mahasiswa Data lainnya juga bisa Kita tinggal klik saja Yang garis Tiga garis yang disebelah kanan Atas itu Kemudian Kita pilih pencarian data Nah disini juga bisa kita cari Profil perguruan tinggi Profil program studi Profil tenaga kependidikan Penelitian Nah Untuk Mencari data itu Kita tinggal buka Seperti tadi Ikuti saja Langkah-langkah Seperti tadi itu ya Oke Begitulah Cara kita Mencari Data dosen Dan data mahasiswa Pada PD dikti Semoga Video ini Bermanfaat Selamat Mempraktikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih